Hanif, kita belajar menulis ya Ini saya mau memperkenalkan beberapa jenis pensil grip Untuk anak-anak yang belum bisa memegang pensil dengan kuat Sebenarnya ada lebih banyak lagi di online Tapi ini saya, yang terkumpul ini tiga Ada yang kececer ya Jadi ada yang bentuknya seperti ini Nah, seperti ini Nanti ini pensil dimasukkan ke sini Seperti ini Nah, kembali Nah, ini bahannya silikon Nah, seperti ini Nah, kemudian anak pegangnya begini Jadi ini tempatnya jempol Tempatnya telunjuk Gitu ya Coba Hanif pegang Nah, ini kalau pensil biasa Ini Hanif Tidak ada alat bantunya Nah, ini saja dia belum bisa ya Tangannya masih membuka Gitu Jadi ini Latihannya Ini salah satu latihannya saja Nanti akan banyak lagi sih Intinya dia belum kuat memang Untuk motorik halusnya Jadi nanti bisa main plastisin Bisa main pasir Dan lain-lain Ini salah satu Untuk yang langsung latihan ke pensilnya Caranya begini Ini dia masih Nah, kan masih susah ya Nah, kita coba pensil grip yang lain Jadi memang ada beberapa jenis grip Mau yang mana yang bagus Tergantung anak ya Jadi tidak bisa Sakrup gitu Padahal ada anak yang cocok dengan Yang ini Satunya Tidak cocok Jadi kita coba-coba saja sih Nah, ini Kalau ini bentuknya seperti ini Nanti ini tangan masuk ke sini Jempolnya Telunjuknya masuk ke sini Kelihatan ya Kemudian yang lubang ini Buat jari tengah Gitu Jadi nanti gini nulisnya ya Coba Kita coba kan Padahal ini Nah, kemudian Masukkan jari tengahnya Saya kasih kertas Nah, ini dia ternyata Belum bisa kan Ya, buka lagi ya Nah, ini dia masih bingung Oke Saya coba Pensil grip yang lain Ada lagi yang lebih sederhana Seperti ini Ini karena warnanya hitam Jadi tidak terlalu terlihat Bentuknya Gitu ya Seperti hanya Pecahan Atau Apa ya ini ya Kalau tidak mengerti Disangkanya Benda yang Tidak Berguna Seperti Sobek Apa Karat hitam Gitu Kayak jubilan Gitu ya Ini Made in USA Jadi yang seperti ini saja Produknya luar ya Kalau yang ini Cina Yang ini Made in Cina Nah Kalau ini Ini sama Dimasukkan ya Ini ada lubangnya kan Ini dimasukkan Nanti ini tempatnya Jempol Sama telunjuk Sama jari tengah Ini ada Lekukan tiga Nah Lekukan tiga Yang mana yang tempat jempol Yang mana yang tempat telunjuk Ini sih dicoba-coba saja sih Diputer aja Kalau tidak cocok Berarti begini Karena apa Kan kadang Jempol sama telunjuk Tiap Anak ini beda Yang paling besar ini Jempol Gitu Coba Aneh pakai ini Nah Ini dia masih Kaku ya Tapi lumayan Dari lain tadi Dia buka-buka gitu kan Tengannya Coba seret Kalau aku kasih contoh Ya Caris Gitu Jadi dia buka lagi kan ya Gak bisa ya Anif mau lihat kamera ya Siapa yang di video Nah Ini dia masih susah Ini megangnya Ini memang untuk Anak-anak yang Lebih advance Kalau untuk Ini Anif ini Masih basic Nah Cara yang Kalau misalkan Tidak punya grip Pakai cara apa Ada cara Tradisional Kita bisa pakai Karat gelang Jadi intinya Yang penting Ini lebih Kesat gitu Lebih apa ya Istilahnya Gali cin Kemudian Lebih Tebal Lebih besar Untuk Tempat Bertumpunya ini Jari-jari Jadi ini Di Ikatkan Di Ini kan Ke sini Nah Sampai secukupnya Yang kira-kira Nyaman Dan anak Tidak licin Tidak Bergeser-geser Ini ya Coba Ini gini ya Jadi akan lebih enak gitu Lebih Acek gitu ya Di pegangnya Coba Anif Praktek kan Ini baru Hari ini Saya mulai Fokuskan Untuk melatih Menulis Karena Sudah Kesiapan Prasekolah Anif ini Disaudia Disaudia itu Gangguan pendengaran Jadi masih Jadi masih latihan Bicara Tetapi Mau saya Kombinasikan juga Dengan latihan Motoring halusnya Ayo Dilihat Nah ini dia Megangnya Sudah mulai Lumayan ya Saya Perlihatkan Nah Sudah tidak Terlalu membuka Mudah-mudahan Dia cocok Cuma tekanan ke Kertasnya Memang belum Buat Coba Garis Nah ini dia Gini lagi kan Belum bisa Jadi Pegang pensil Itu kan Sebenarnya Tiga jari Ini kan Tiga jari Ini Yang dua Enggak Kalau tahapan awalnya Ada yang begini Ada yang masih Begini Semua Nanti Terakhirnya Begini Nanti Masih Kadang Begini Dia masih Pegang Semua Semua Jari Masih Di tahap Itu Oke Nah yang Paling dia Suka Barusan Saya Sudah Terapkan Kalau Karet Tidak Ada Kita Pakai Malam Atau Plastisin Ini Saya Punya Plastisin Dia Paling Suka Ini Mainan Plastisin Oke Kita Pakai Plastisin Nah ini Dibungkuskan Saja Di pensilnya Begini Seberapa Besar Sebenarnya Kegedean Ini Oke Kita Kurangi Yang penting Anak Megangnya Itu Enak Nah ini Malah Enak Nanti Bisa Mengikuti Tekanan Dari Jari Jarinya Bentuknya Ini Akan Mengikuti Nah ini Gini Bisa Kita Geser Geser Nah Coba Pegang Gini Jadi Gini Ini Masih Masih Lihat Cara Pegang Tapi Lebih Lebih Nyaman Karena Ada Plastisin Ada Malam Dia Suka Banget Ini Sama Malam Ini Nah Ini Saya Contohkan Supaya Dia Juga Mau Jadi Saya Juga Ikut Menulis Pake Pulpen Nah Supaya Dia Termotivasi Saya Juga Melakukan Hal Yang Sama Saya Juga Mempungkus Pulpen Saya Sebenarnya Ada Pensil Yang Ukurannya Besar Sebesar Hampir Seperti Ini Itu Untuk Anak Anak Latihan Menulis Awal Yang Punya Masalah Tapi Agak Susah Dicari Saya Pernah Punya Begitu Sudah Habis Mau Beli Lagi Susah Karena Import Bentuknya Tidak Bundar Tetapi Segitiga Jadi Dipegangnya Itu Tidak Licin Dan Diameternya Besar Nanti Kapan Kapan Kalau Saya Sudah Beli Lagi Masih Mencari Dulu Belinya Dimana Lupa Saya Itu Pensil Khusus Atau Saya Dulu Pernah Pake Pensil Untuk Tukang Jahit Yang Merah Sama Biru Itu Kan Besar Diameternya Itu Juga Bisa Ayo Kita Nah Membuat Garis Nih Seret Ini Anjing Makan tulang Oke Saya Betul Ini punya Nih Ini punya Buat Oke Semua Oh Ya Ini Di bagian Jari Manis Dan Jari Kelingking Ini Kalau Anak Suka Membuka Ini Bisa Kita Kita Beri Bola Bola Kecil Bola Kecil Seperti Ini Nah Ini Kemudian Dipegang Disini Jadi Untuk Yang Lebih Ini Lagi Lebih Advanced Lagi Programnya Kalau Dia Sudah Bisa Pegang Dengan Tiga Jari Sudah Bisa Pake Macem-macem Bantuan Ini Tetapi Kadang Masih Membuka Ininya Susah Gampang Lelah Nah Ini Bisa Kita Beri Untuk Di Dijengam Gini Kemudian Yang Tiga Pegang Kita Cobakan Jadi Nanti Begini Loh Dilepas Ininya Gak Mau Ini Oke Kita Coba Ya Ini Saya Pegangkan Ke Nah Gitu Ternyata Dia Juga Masih Susah Ya Jadi Memang Fasanya Ini Saya Pilihkan Raktek Ke Anak Yang Memang Masih Benar Benar Dasar Untuk Motorik Halus Kegiatan Menulis Jadi Nanti Latihannya Ini Tidak Hanya Berfokus Pada Jari Jari Jadi Dia Harus Semua Ini Lengan Kita Latih Juga Dengan Kegiatan Kegiatan Motorik Kasar Apakah Berpengaruh Iya Berpengaruh Jadi Nanti Lebih Kuat Jadi Sebelum Melatih Motorik Halus Sebenarnya Kita Harus Yakin Bahwa Motorik Kasarnya Gerakan Yang Menggunakan Otot Otot Besar Itu Tidak Ada Masalah Dengan 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 Postur Dan Lain Lain Jadi Baru Nanti Ke Motorik Halus Motorik Halus Otot Otot Kecil Jadi Proses Tumbuh Kembang Anak Itu Dari Otot Besar Dulu Kemudian Otot Kecil Yuk Ini Masih Selesai Ini Benar Benar Harus Telaten Dan Sabar Enak Kan Pakai Ini Tadi Oke Pakai Ini Lagi Oke Nah Ini Sama Dia Dibungkus Sendiri Dengan Plastisin Panjang Tapi Memang Motivasinya Juga Belum Kuat Jadi Dia Masih Di Fase Senang Bermain Aja Gitu Kalau Yang Sudah Masuk Kegiatan Pre-akademik Kurang Termotivasi Saya Tidak Tekankan Sebenarnya Harus Menjadi Target Yang Pre-akademik Ini Tetapi Ini Bukan Juga Diabaikan Jadi Tetap Dilatihkan Tapi Tidak Menjadi Target Utama Karena Memang Masih Banyak Hal Yang Harus Dia Pelajari Sebelum Ke Fase Ini Tapi Ini Untuk Pengenalan Saja Untuk Pre-akademik Yang Terkait Sama Membuat Pola Garis Menguatkan Tulisa Menguatkan Pegang Pensilnya Ini Dan Lain Lain Jadi Nanti Supaya Pada Sekolah Tidak Langsung Kaget Menulis Huruf Jadi Harus Belajar Membuat Garis Garis Dulu Dan Sebelum Belajar Membuat Garis Maka Kita Kita Harus Yakin Dia Bisa Memegang Pensil Dengan Baik Nah Ini Masih Kita Pegangkan Masih Saya Bantu Ini Cara Membantunya Begini Pertama Saya Memegang Tangannya Nanti Kemudian Ini Saya Jauhkan Nah Tangan Saya Agak Saya Jauhkan Saya Renggangkan Nah Oke Ini Dia Memegang Sendiri Ini Sudah Mulai Saya Lepas Lepas Dikit Tapi Saya Masih Menempel Kulit Saya Masih Menempel Di Tangan Dia Kulit Tangan Saya Menempel Di kulit Tangannya Kenapa Supaya Dia Percaya Diri Karena Kalau Langsung Saya Lepas Dia Malah Gak Mau Setidaknya Dia Merasa Aman Gitu Ya Oh Ya Aku Dibantu Padahal Ini Saya Cuma Nempel Aja Nah Oke Pintar Oh Iya Good Dia Jempol Nah Ini Setidaknya Dia Mau Aja Karena Biasanya Nulis Nulis Begini Dia Nggak Mau Dan Meskipun Dia Pegangnya Masih Belum Tiga Jari Gak Apa Bertahap Pelan Pelan Tidak Perlu Langsung Paksa Yang Penting Dia Mau Pegang Pensil Dengan Dibulet Bulet Plastisin Itu Dibungkus Plastisin Ini Itu Sudah Lumayan Ya Respon Lumayan Ya Ini Saya Sudah Mulai Lepas Dikit Dikit Oke Sekarang Yang Bawa Burung Ke Sarang Ini Saya Sudah Mulai Lepaskan Dia Mau Oke Meskipun Hasilnya Tidak Sempurna Gak Masalah Kita Menghargai Proses Ini Mulai Semakin Kesini Semakin Renggang Lihat Hasilnya Sudah Mulai Tidak Terlihat Renggang Jadi Dia Lelah Gitu Ya Ini Gak Bisa Kita Langsung Banyak Gitu Ini Yang Ini Terputus Kita Lanjut Ke Tuh Pegangnya Malah Begini Gimana Tadi Ya Nah Gini Ini Lelah Dia Nah Kalau Sudah Lelah Nulis Padahal Masih Sedikit Itu Latihan Nanti Di Lengan Ya Kapan Kapan Saya Share Juga Untuk Pra Rewriting Skills Gitu Ya Terima Kasih Sudah Menyaksikan Kalau Ada Komentar Usulan Ide Atau Mungkin Pertanyaan Silahkan Dituliskan Di kolom Komentar Pertanyaan